Pemirsa jabatan Rafael Alun Trisambodo resmi dicabut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat 24 Februari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi keputusan ini. Di lansi.tribunis.com, ia menilai pencabutan jabatan Rafael Alun adalah langkah yang tepat pasca terseret kasus sang putra Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap remaja. Mahfud MD bahkan ikut mengungkapkan fakta dibalik keuangan Rafael Alun Trisambodo yang sebelumnya menjabat kabak umum Kanwil Dijen Pajak, Jakarta Selatan II. Ia mengungkap dari catatan PPATK laporan keuangan milik Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sejak tahun 2012 silam agak aneh. Laporan keuangan itu sudah dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh pihak PPATK. Mahfud MD pun menyerahkan persoalan ini kepada KPK untuk menyelidiki dan membuka faktanya. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Life. Terima kasih. Terima kasih.